jam 9 lewat 10 alhamdulillah ini kita sudah keluar dari tempat hutan dan sekarang kita masih berada di rawan-rawan baga para preman iya belum nyata sahabat ini assalamualaikum sahabatnya selamat malam ya bertemu lagi bersama kami di malam yang hari ini saya ingin lagi menggerbet ini sahabat kita ingin lagi untuk mendatangi segala kita tahu bang ketuanya bang kita tahu ketuanya bang iya namanya Brahmana bang hati-hati dia punya ilmu belut putih juga ya belut putih dan lain sebagainya dia sudah menguasai ilmu itu Brahmana namanya ketuanya itu sekaligus guru berarti dia ini bersosok preman tapi pemilik keilmuan seperti itu bang iya berarti ini sahabat ini yang kita mau lawan ini itu sosok yang orang yang bisa dibilang sangat tahu nih kalau memang punya ilmu seperti itu iya jadi ketuanya ini namanya Brahmana sekali saya sudah tahu dia mempunyai ilmu banyak belut putih pokoknya dia punya semuala ilmu itu makanya harus hati-hati ya harus hati-hati sama ketua preman ini ini preman yang kita datangi kalau bukan preman besar sama begal besar ini mereka ini mempunyai ilmu semuanya ilmu hitam semuanya kalau kita juluki dia preman sakti ya pantas gitu karena dikarenakan memang ketuanya gurunya aja si Brahmana namanya itu memang benar-benar ku kalau kata masalah kuat ya Allah waklam cuma saya yakin dia akan jatuh dengan ilmunya Allah bang Al pasti bang itu bang sudah yola ini kita sudah di titik tepatnya apa gimana ini kalau masih di tengah-tengah ini saya pakai mobil abang Al mobil saya nih sahabatnya biar aja saya pakai mobil abang Al aja lah kita lagi masih di tengah-tengah ini cuman emang disini tepatnya sahabat terawan banget kita belum tahu kita belum tahu sosokan seperti apa si Brahmana ini yang jelas katanya banyak banget selatan dulu aja ya gimana selatan dulu ya oke boleh ayo Bismillahirrahmanirrahim dengan wasilah daripada salawat kepada Rasulullah salallahu alaihi wa sallam semoga senantiasa pada hari ini kita semua dalam merangkulan kasih dan cintanya Allah serta mendapatkan syafaat amin fiyaumil qiyama nanti udah lama saya mau pembukaan gak salawat iya betul ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad salallahu ala alaihi wa sallam salallahu ala alaihi wa sallam salallahu ala alaihi wa sallam rabbi faafuqan nabi barakatihim wahdinal kisna bih hurmatihim mohon doanya semoga saya adik saya adik kandung saya bang al semoga kita semua dalam lindungan Allah s.w.t amin amin kita maju apa gimana bang nih cari dulu kesini dong sana si berat mana si berat mana udah 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 tuh itu kelompokannya suat 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 biak banget sahabat mereka bermotor semua ini di depan sana kok coba ke kiri astro prajino ya Allah itu ada orang apa at sahabat jalan kita langsung aja tanya ya iya ah bukan kenapa iya ini saya udah masuk ke tempat kamu ini iya tempat kamu ini bener tempat para kumpuler si berah mana mana ketua kamu mana guru mana guru kamu itu apa dibalik tembok ini itu markas kebesaran berah mana bang di pageri tembok ini bang waduh penjagaannya ini kamu tahu yang namanya sahabat tahu selama ini saya memburu daripada semua anak-anak buahnya berah mana saya yang menggempur kelompokan si berah mana sini kalau ngomong maju jangan di situ aja kamu udah kayak patung maju kalau ngomong maju 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 kalau mau ngomong jadi situ aja sini maju 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 sini saya tahu sih tempat kamu tapi maju sini ke depan biar ketangkap suaranya iya saya mau berjumpa dengan si bar wa brahmana tidak perlu apa katanya teman lama wa brahmana saya teman ketua kamu loh yani teman lama wa brahmana yah kalo dibilangin 100 streaming saja ketemu dunia Mahmana ga bisa saya diri jauh-jauh nih mau ketemu dengan maew Modba nah maka kalian tidak kenal ini syafat ini memang sedang teman lama dia dengan maaf lo diri tanda apa ihru yaitu Brahmana saya yakin dikenal dengan siapa hati ya kamu harus janji-janji kita cukup kau panggil Brahmananya aja saya mau ketemu dengan ketua kamu itu hei mungkin nama saya di kalangan kelompokan kalian sama saya udah tersebar udah ngasih nama saya udah tenar di kalangan kalian karena saya menggumpur daripada kelompokan kalian si Brahmana itu ketua pereman gurunya pereman Hai saya enggak peduli si Brahmana itu tracknya itu luas Bang atau enggak tracknya maksudnya keilmuannya sepak terjangnya dia jam terbangnya dia sepak terjangnya dia ini bener-bener canggih kalau Sumatra ke Palembang dia menguasai dan lain sebagainya saya nggak peduli itu ya udah ijinin aja saya masuk dimana pintunya ini kok di ini ini kita diberada belakang apa di depan iya kasih tahu pintunya gimana mau tembus pintunya kasih tahu dimana pintunya lihat luas sekali tuh bener-bener dipanggil ini kelompoknya si Brah markasnya si Brahmana ini ini yang kau panggil aja Brahmananya aja saya nggak ada eh saya udah jauh-jauh dateng ke tempat ini loh udah berapa hari saya di dalam perjalanan kalau ini bersifat privasi kalian nggak perlu tahu tujuan kita itu ke Brahmana nggak dengan ke kalian diberikan panggilkan lagi Brahmananya aja kita ketemu langsung sini kamu bercakap bicara saja kepada saya kamu kalau dibilangin ngehil kamu yang ngehil ya kayak makanya panggil Brahmananya Astagfirullahaladzim sahabat ini ngomong udah nggak aduh makanya kamu panggil Brahmananya Tadi kamu ngomong apa anjing-anjing kamu yang anjingnya Brahmana kamu mau jadi perbudak apa Brahmana kamu itu saya tahu si Brahmana itu ngambil-ngambilin bu culik-culik perempuan juga perkosa-perkosa juga demi kekuatannya dia coba saya tahu Brahmana itu Brahmana seperti apa sosoknya ayo mungkin nama saya udah terkenal di kalangannya dia coba yang panggil buruh set gua udah dan kesini di Sherlock sama bos lu enggak mungkin gue tadi muter-muter pakai mobil pakai mobil ini betul-betul luas ini tempat sampai dipakai ini bener-bener dibikin seperti tembok seperti ini gue cari pintunya dimana nggak mungkin dia pakai pintu gaib nggak mungkin pasti ada pintunya karena emang gue deteksi enggak ada pintu-pintu gaib di sini enggak ada ini udah gue kelilingin tempat ini sama supir gua sama Bang Al coba kalau mampu lu cari pintunya lu kalau mampu berarti lu bisa masuk kayak mau lu hebat ya kan gue bilang dimana pintunya dimana ini ini enggak ada pintu gaib haaah itu conge lo semua kuping lo dia berbidik beneran pakai banget enggak hahaha itu ya hai 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 ngomong sahabatnya di atas tersebut untuk dulu nih berapa jatuh peranggungan sahabat nih berapa jatuh peranggungan Abang gara-gara bang Bantakur aman 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 Apa ya aman Ini kita kita aduh udah sebat menunggu Banyak banget